Halo, kembali lagi di tutorial Linguistic Corpus. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana kita bisa mengolah data konkordensi seperti ini yang sudah diberi anotasi terkait variable use untuk kata kunci dengan akar kata panas ini yang kita olah menjadi data tabulasi seperti ini, tabulasi silang antara bentuk kata dengan akar panas dan juga pemakaian literal dan metaforisnya, distribusi pemakaian literal dan metaforisnya di dalam sampel yang saya tunjukkan di sini. Kemudian dari data tabulasi silang ini kita bisa membuat grafik seperti ini. Jadi tutorial ini akan membahas langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini. Jadi data yang akan saya gunakan, tautan untuk ibu bapak dan teman-teman mengunduhnya sudah saya berikan di bagian deskripsi di bawah dan juga sudah saya unggah di UASA untuk teman-teman yang mengikuti kelas Linguistic Corpus di program Dr. Linguistic Udayana. Oke, jadi saya akan membuka Excel baru, berkas baru di sini. Jadi file yang akan ibu bapak dan teman-teman gunakan berupa plain text panas underscore row dot txt yang ibu bapak akan unduh. Dan untuk membukanya bisa dengan menuju file, kemudian open. Untuk di Windows, ibu bapak perlu memilih select all, sorry, all files atau dot txt untuk jenis file yang akan di open. Di Mac kita bisa langsung memilih di sini, panas underscore row dot txt, kita pilih open. Kemudian file origin-nya kita ganti menjadi UTF Unicode 8. Kemudian kita pilih next. Kemudian di text qualifier ini kita pilih none. Kita pilih next. Kemudian kita finish. Dan kita mendapati kembali tampilan seperti tadi, data konkordensi yang sudah dianotasi dengan variable use atau meaning di sini. Jadi lead ini artinya literal, mat ini artinya metaforis, jadi baris ini menunjukkan arti literal dari panas, sedangkan baris ini menunjukkan konteks metaforis dari panas, begitu seterusnya. Dan ini adalah data mentah, yang masih mentah yang perlu kita olah lebih lanjut, seperti yang saya tunjukkan tadi, membuat distribusi sebaran kata dan juga makna metaforisnya. Untuk bisa kita melakukan hal itu, kita bisa menggunakan fitur pivot table di Excel dengan menuju insert di sini, bagian insert, ada pivot table, oke, kita klik ini, sorry, kita harus biarkan di sel di sini, yang kita pilih, kemudian kita insert pivot table, dan Excel akan meng-highlight semua tabel konkordensi yang sudah kita anotasi ini, kemudian kita klik OK, dan sheet baru akan terbuka untuk kita bisa membuat pivot table di sini, build report untuk data tabulasi seperti yang saya contohkan tadi. Dan di bagian pivot table fields ini, kita bisa lihat nama kolom yang ada di konkordensi tadi sudah ada di sini, nama kolomnya menjadi informasi variable yang bisa kita syarikan distribusi kuantitatifnya. Jadi kita bisa mengawali dengan meng-click di sini di bagian node, kemudian kita drag ke bagian rows, masih nama labelnya saja, untuk mendapatkan informasi kuantitatif distribusi kata-kata ini di data mentah di konkordensi ini, kita bisa drag juga node ini ke bagian values, dan kita mendapati distribusinya. Jadi untuk data ini saya mencari sebenarnya 100 sampel acak sitiran untuk masing-masing kata ini, namun tidak semua kata memiliki frekuensi yang melebihi 100, saya mencarinya di Sketch Engine di tahun 2013, yang informasi makalah terkait data ini juga sudah saya tampilkan di bagian deskripsi. Jadi misalnya dipanasi hanya muncul 20 kali dari 100 yang saya minta, dan memanasi juga hanya muncul 44 kali. Oke, kemudian jika kita ingin men-tabulasi silang, bentuk ini dengan distribusinya terhadap konteks literal dan metaforis, kita bisa gunakan kolom use ini, yang memberisi anotasi lead dan met tadi, kita drag dan bawa ke columns, dan kita mendapatkan distribusi ini. Oke, misalnya dari 99 kali kemunculan dipanaskan dalam sampel, 96 kalinya adalah dalam konteks literal, dan 3 kali dalam konteks metaforis. Dan tentunya distribusi seperti ini bisa secara lebih intuitif kita amati dengan membuat visualisasi. Jadi khususnya diagram batang untuk variable kategorikal seperti ini. Jadi kita highlight dulu cell ini, kemudian kita menuju insert, dan kita pilih di bagian grafik ini, di bagian kolom. Kita bisa buat diagram batang proporsi, seperti yang ditunjukkan tadi. Jadi ini menampilkan proporsi atau persentase, misalnya memanas, mungkin hampir 80% ya, muncul dalam konteks metaforis, dibandingkan dalam konteks literalnya. Oke, jadi secara lebih intuitif kita bisa melihat bagaimana konteks pemakaian ini terdistribusi terhadap beragam bentuk morfologis kata dengan akar panas. Tentunya, kalau kita klik bagian charge ini dan kita menuju ke bagian design, kita bisa memformat charge ini dengan style apapun yang kita inginkan di sini. Misalnya kalau kita ingin mengisi data angka di dalamnya, kita bisa menuju ke quick layout, di bagian kiri di sini. Quick layout, dan ibu bapak teman-teman bisa memilih style bawaan yang sudah bisa kita gunakan. Di sini misalnya seperti ini. Ini, jadi ditampilkan angkanya. Angka realnya, bukan proporsinya. Oke. Ya, jadi ibu bapak bisa customize chart-nya di bagian design. Dan ya, saya pikir sekian tutorial kali ini. bagaimana kita bisa menyarikan variable yang kita anotasi di sini, di data mentah ini, ke dalam distribusi kuantitatif seperti ini untuk dua variable, bentuk dan magna. Dan kemudian kita bisa membuat visualisasi sederhana, misalnya proporsi untuk distribusi ini. Oke. Saya pikir sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai bertemu lagi. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.